Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ya Kembali lagi bersama saya Darga Bernada Baiklah ya di vlog saya yang ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mendownload dan menggunakan Lexis Audio Editor Oke langsung saja Pertama kita buka Playstore dulu Setelah kita buka Playstore kita klik pencarian kita klik atau tulis Lexis Audio Editor Lexis Audio Editor ini sudah ada teman-teman ya Lalu setelah itu kita download Oke dan bagi yang belum mendownload silahkan download dulu teman-teman ya Saya sudah mendownloadnya kita buka dulu Buka Oke langsung masuk ke sini teman-teman Kita langsung klik open teman-teman ya setelah aplikasinya terbuka Klik open dulu Lalu kita cari yang mau kita edit Lexis Edit 1 teman-teman ya Saya sudah menyiapkan filenya Boleh kita klik Ini Lexis Edit 1 Kita open Oke kita tunggu sama-sama Teman-teman Sembari kita menunggu Ini aplikasinya berguna untuk Mengedit suara rekaman atau recording Setelah menggunakan Soundcard teman-teman ya Biar lebih jernih dan bagus Dan ini saya pakai Soundcard V8 teman-teman Oke sudah selesai ya Nah ini suara awalnya teman-teman Ayo kita dengar sama-sama Sebelum kita edit Halo guys bertemu lagi Kembali bersama channel Gana Barnada Saya akan membawakan lagu Jambrut yang berjudul Pelangi di mata buku Seperti ini Oke teman-teman Oke teman-teman ya Kira-kira suaranya seperti itu ya Kita freekan dulu Kita klik kotak putih Setelah free Kita mulai mengeditnya teman-teman ya Oke Pertama Kita klik titik 3 di bagian atas teman-teman Lalu kita klik efek Nah Dan efek yang pertama kita pakai Ialah kompresor teman-teman Ini kompresor Kita klik Oke Ini settingan saya teman-teman ya Bagi yang mau mengikuti Atau mencoba Boleh teman-teman Bila perlu di screenshot dulu teman-teman Oke sudah ya Saya apply dulu Oke kita apply dulu sama-sama Sebab kita menunggu teman-teman Oke sudah teman-teman ya Nah Kan setelah kita kompresor Jadi frekuensi suaranya itu Jadi lebih kecil teman-teman Biar kembali lagi seperti semulat Suaranya besar Kita masuk ke menu kedua teman-teman ya Yaitu equalizer-nya Atau amplifier Kita klik teman-teman Nah ini settingannya Ini settingan saya Yang menurut saya Paling bagus ya teman-teman Kalau teman-teman mau mengikuti Boleh Bila perlu di screenshot dulu teman-teman Oke sudah ya Saya apply dulu lagi Sampai kita menunggu Mungkin nanti kalau agak lama Saya skip teman-teman ya Oke ya teman-teman Ini agak lama Karena ini Mempengaruhi Mempengaruhi Durasi video Dan Durasi panjang suaranya Dia mempengaruhi Pada masa upload ya teman-teman ya Kita tunggu juga Agak lama nanti ini saya skip ya Kalau bagian upload ya lama Oke teman-teman Sepertinya sudah Oke Kita langsung saja Ke tahap yang ketiga Yaitu kita masuk ke Revoke teman-teman Revoke Kita efek lagi seperti biasa Kita masuk ke Revoke Ya Ini settingan saya teman-teman Boleh diikuti Bila perlu di screenshot teman-teman Oke Sudah ya Saya Apply dulu Kita tunggu bareng-bareng Mungkin nanti Kalau settingannya agak lama Saya skip teman-teman ya Ya teman-teman Ini agak lama ya Kita masih menunggu Oke teman-teman Sepertinya sudah Kita langsung saja Ke tahap keempat teman-teman ya Kita masuk ke EHO nya teman-teman Seperti biasa Efek Kita pilih EHO Dan ini settingan saya teman-teman Yang belum ngikutin boleh Bila perlu di screenshot teman-teman Biar tidak lupa Oke sudah ya Saya apply dulu Ya Kita tunggu lagi Sepertinya Agak cepat Proses uploadnya Oke sudah ya Oke kita masuk yang terakhir teman-teman ya Yang kelima Yaitu kita noise Noise ini Untuk menghilangkan suara-suara Di sekitar kita Suara-suara yang mengganggu Atau suara-suara Di luar rekaman kita teman-teman Ini ya pilihannya Noise Reduction Kita klik teman-teman Dan ini settingannya teman-teman Yang menurut saya pas dan bagus Boleh di screenshot teman-teman Oke sudah teman-teman ya Saya apply dulu Kita tunggu lagi teman-teman Ya itu ada 5 tahap teman-teman ya Dari awal tadi Ada compressor Equalizer Reverb EHO Dan terakhir ini noise Sambar kita menunggu Ya kita tunggu ya Sebentar Ini settingan terakhirnya Nanti sehabis ini kita dengar suaranya bareng-bareng Perubahan suaranya bagaimana Apakah lebih jernih Atau lebih Berat suaranya Oke teman-teman Sudah ya Yuk kita coba Dengar suaranya lagi Kita setel Dulu Halo guys Bertemu lagi Kembali bersama channel Karena Barnada Saya akan melakukan lagu Jambrut Yang berjudul Pelangi di matamu Dia pun beri Dari sini Tanpa suara Dan aku rasa Harus merunggu Kata darimu Oke teman-teman ya Suaranya tadi sudah kita dengar Lebih jernih Lebih renyah Teman-teman ya Oke Nanti Untuk hasil lengkapnya Linknya Bakalah saya taruh Di bawah teman-teman ya Hasil dari Pengeditan Lexis Audio Editor Teman-teman ya Yang digunakan Dari Soundcard V8 Atau bahan mentahnya Soundcard V8 Oke teman-teman Setelah kita Edit Saatnya kita save Teman-teman ya Kita perlu mengklik Kotak putih teman-teman Oke setelah kita Klik kan dia jadi free Kita save dulu teman-teman Save Lalu kita ganti Namanya boleh Lexis edit Saat edit Jadi teman-teman ya Lexis edit Jadi Oke selesai Kita save teman-teman Oke teman-teman ya Seperti itulah Pengeditan Suara Dari Soundcard V8 Bahan mentahnya Diedit di Lexis Audio Editor Dengan settingan Yang pertama Kompresor Kedua Equalizer Yang ketiga Reverb Keempat Eho Terakhir Kelima Noise Oke teman-teman Semoga bermanfaat Dan jangan lupa subscribe Terima kasih Oke Terima kasih